Pemirsa Bank Rakyat Indonesia akan merilis surat utang berkelanjutan senilai 12 triliun rupiah Dana hasil obligasi ini akan dipakai untuk membiayai ekspansi bisnis dan diversifikasi kewajiban Obligasi yang rencananya diterbitkan dalam denominasi rupiah ini akan mulai dihimpun tahun 2016 dan berakhir tahun 2018 Besaran emisi obligasi per tahun akan disesuaikan dengan rencana kerja BRI Berdasarkan data otoritas jasa keuangan, emiten dengan kode saham BBRI ini sudah mengajukan rencana penerbitan obligasi dalam faluta asing Sebesar 5,8 triliun rupiah yang akan diterbitkan pada semester kedua tahun ini Usai ditinggalkan banyak direktur lama, BRI memastikan tetap berada di jalur UMKM untuk mengejot penyaluran kredit Sebenarnya itu kan obligasi biasa ya, jangka 3 tahun Kan banyak juga kredit-kredit yang bahkan UMKM pun jangkanya lebih dari setahun Kalau paling banyak kita kan UMKM, UMKM kan juga perlu juga yang jangka panjang Simpanan kita kan di pusatnya biasanya 3 bulan, 6 bulan